Intro Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat tempat penyatang, agar tetap menjaga keamanan, kejamanan, kejamaian. Kemudian juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berperan aktif, memonitor, memantau jalannya Pesta Demokrasi di Kabupaten Minatang. Terkait ASN, saya tekankan kepada kita semua mulai dari Kepala Desa, uruslah masyarakat itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ikut-ikutan berpolitik, ya. Kemudian kepada para camat, juga pekerjaan masih banyak, perjalanan masih panjang, jangan larut dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Ya, kemudian perjalanan ini masih panjang dan masih berat. Bagaimana memandingangkan ini mempunyai sejahterakan Kepala Dinas sebagian daripada instrumen alat untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Minatang. Dan punya harapan saya tinggalkan. Peradikma-peradikma lama, ayo mari urus pekerjaan saudara. Jangan lagi ketikutan terjebak dalam sikap-sikap yang kurang baik, ya. Sekali, ya saja. Bupati dan wakil-wakil terpilih, kami tegaskan kembali, kami bukanlah Bupati dan Wakil Bupati pendukung nomor satu, tapi kami adalah Bupati dan Wakil Bupati seluruh masyarakat Mandailing Natal. Jangan lagi dikotak-kotakkan, tidak ada lagi satu, dua, dan tiga. Kita semua sekarang bersatu dan bersama. Kami adalah pelayan masyarakat Mandailing Natal. Kami siap bersinergi, siap bertransformasi, dan yang paling penting kami siap melayani. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tetapkan, Sukairi Atika sebagai, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal terpilih. Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal ini tertuang dalam, Surat Keputusan KPU Madinah, Nomor, 771 Garis Miring, PL 027, Garis Penghubung, KPT Garing, 1213, Garing KPU Garis Penghubung, KAP Garing, V Garing, 2021, tanggal 3 Mei 2021. Selain dihadiri para komisioner KPU dan Bawas Luman Dailing Natal, turut hadir juga pasangan terpilih, Sukairi Atika sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Usai penetapan, rencananya KPU Mandailing Natal, akan menyerahkan berkas berita acara, dan dokumen SK, penetapan calon tersebut, kepada DPRD dan pemerintah daerah, untuk dilanjutkan ke Kemendagri, melalui Gubernur. menyerahkan berkasih buatan Bawas Luman Dailing Natal, untuk k Couldap di belajar Parajabat,